barang bagus, barangnya sangat bagus lihatlah pola dao di atasnya naga merah terus memuji kemudian, dia memasang ekspresi pahit sayangnya saya tidak memahami hukum api di antara keempat fragmen hukum kalau tidak, saya tidak akan bersikap sopan dia ngiler nak, apa rencanamu? apakah anda akan memahami batu sun dao secara langsung? jika anda mengasingkan diri saya dapat membantu anda menjaga naga merah bertanya batu api dao berisi pola api dao jika linsuan memahaminya selama beberapa dekade dia mungkin benar-benar dapat membentuk hukum yang benar nak, jika kamu beruntung kamu bisa menjadi seorang sage dalam 100 tahun jika anda sedikit pendek itu masih 500 tahun dalam 500 tahun anda bisa menjadi seorang sage kamu masih terlalu muda naga merah sangat bersemangat dan iri linsuan sedikit mengernyit antara 100-500 tahun itu terlalu lama dia menggelengkan kepalanya apakah ada cara lain? 500 tahun terlalu lama untuk menjadi seorang sage mulut naga merah bergerak-gerak pergi keluar dan bertanya-tanya apakah keberadaan setengah-setengah itu tidak mampu mengambil langkah maju setelah 2 hingga 3 ribu tahun? 500 tahun sudah sangat menantang oke dan ini adalah skenario terburuk dengan bakat anda anda mungkin bisa melakukannya dalam 100 hingga 200 tahun ini masih terlalu lama linsuan menggelengkan kepalanya ketika dia sampai di jalur langit berbintang kuno dia tidak mendapat dukungan kekuatan di belakangnya sekarang dia sendirian di sampingnya ada naga merah monyet kecil seperti salju dan tanah hitam jika dia bertemu dengan ahli yang tiada taranya akan sulit baginya untuk menghadapinya oleh karena itu linsuan memutuskan bahwa dia harus meningkat secepat mungkin dan mencoba yang terbaik untuk mencapai alam sage bagaimanapun dia tidak akan melupakan nasib penerus generasi ketiga ye guceng seberapa cepat anda berencana untuk pergi naga merah bertanya jadilah sage saat itu juga begitu dia mengatakan ini naga merah menghirup udara dingin pada saat yang sama sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit menembus susunan dan menyerang ke arah linsuan pemandangan ini membuat naga merah ketakutan dia dengan cepat melambaikan cakar naganya dan membentuk badai di langit untuk melawan linsuan meraung dan menyerang dengan pukulan seperti naga yang berapi-api menghancurkan petir menjadi beberapa bagian wah, apakah kamu melihatnya anda telah membuat marah surga bahkan dia ingin menyambarmu dengan petir naga merah menciutkan lehernya ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan sembarangan memang benar, linsuan ingin menjadi orang suci ini terlalu menantang surga dia tahu bahwa hanya para pangeran dan putri yang bisa menjadi orang suci saat itu juga keberadaan seperti itu akan menjadi orang suci pada saat ia dilahirkan linsuan bukanlah putra kaisar jadi mudah untuk membayangkan betapa sulitnya baginya untuk menjadi orang suci suara linsuan nyaring bahkan dia tidak bisa menghentikanku untuk berjalan di jalan yang ingin aku lalui saat dia berbicara, linsuan menunjuk ke langit di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, membentuk awan petir namun, sebelum mereka mendarat mereka terbelak oleh pedang linsuan saat ini, hei itu melayang keluar bukan tidak mungkin bagi anda untuk menjadi orang suci namun jauh lebih sulit apalagi cara menggunakannya sangat sulit anda bahkan mungkin mati apakah anda yakin ingin melakukan ini mendengar ini, mata linsuan berbinar hei itu, apakah kamu tahu caranya saya tahu caranya terlebih lagi, ide anda sangat mirip dengan idenya saat itu dia saat itu mungkinkah yang anda bicarakan tentang senior ye guceng linsuan terkejut mungkinkah senior ye guceng juga punya ide seperti itu saat itu dia memang punya ide seperti itu hei itu berkata jadi saya juga tahu sedikit tentang ide ini namun, puluhan ribu tahun telah berlalu hal-hal yang dia cari saat itu mungkin sudah tidak ada lagi jadi, anda harus mencarinya lagi apa yang sedang anda cari? linsuan bertanya batu dao mencari lima batu dao apakah anda tidak memiliki lima hukum unsur? carilah lima batu dao ketika saatnya tiba, lima hukum elemen akan digabungkan memungkinkan anda untuk secara langsung memadatkan lima hukum elemen bukan hukum dispersi dengan cara ini, anda bisa menerobos dan menjadi orang suci kekuatan hukum yang anda padatkan akan jauh lebih kuat daripada orang suci biasa mengondensasi lima fragment hukum menjadi satu hukum linsuan sangat terkejut lima hukum unsur adalah hukum yang paling dasar dan paling biasa lagi pula, banyak orang yang mengembangkan satu atau beberapa dari lima elemen hukum langit dan bumi setelah menjadi orang suci, mereka juga akan menguasai banyak hukum contohnya, ada seorang biksu air dan api yang menguasai hukum elemen air dan api dua hukum yang sangat bertolak belakang kekuatan mereka bisa dibilang sangat menakutkan namun, lima elemen hukum yang disebutkan hei itu berbeda lima elemen hukum yang disebutkannya bukanlah lima hukum, melainkan satu hukum undang-undang ini mengandung lima unsur dapat dikatakan sangat sulit untuk memadatkannya setelah berhasil dipadatkan, kekuatannya akan sangat menakutkan setelah Lin Suan mendengar ini, dia sangat bersemangat akhirnya, dia menemukan cara untuk menerobos dengan cepat dan menjadi orang suci dia memiliki fragment lima elemen hukum dan batu sundau jika dia bisa menemukan empat batu hukum dao lainnya, dia akan mampu menyingkat lima hukum elemen pada saat itu, dia akan menerobos dan menjadi orang suci Lin Suan dan Hei itu menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara naga merah terus menggelengkan kepalanya tunggu, kamu sepertinya terlalu naif orang harus tahu bahwa batu dao sangat langka dan berharga bahkan para saint pun mungkin tidak memilikinya akan sangat sulit bagi anda untuk menemukannya apalagi anda masih harus menemukan empat saya khawatir anda akan menghabiskan ratusan tahun untuk mencarinya waktu seperti ini cukup bagimu untuk menjadi orang suci api nak, jangan lupakan hal-hal penting setelah mendengar kata-kata ini, Lin Suan mengerutkan kening kemungkinan besar pencarian ini akan memakan waktu lama bagaimanapun, dunia bintang bahkan mungkin tidak memiliki satu batu dao pun dia harus melakukan perjalanan melalui langit berbintang jangan khawatir tentang ini saat itu, Ye Gu Cheng sudah menemukan caranya kata Hei itu cara apa? Lin Suan buru-buru bertanya dia belum pernah mendengar tentang bintang langya apa? bintang langya? Lin Suan tercengang seru naga merah, mungkinkah itu Starworld yang legendaris? apakah itu benar-benar ada? anda benar-benar mengetahuinya? Lin Suan terkejut kata naga merah saya memiliki warisan ras naga jadi saya sudah membacanya sebelumnya namun, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu saya tidak menyangka itu masih ada eksistensi macam apa itu? Lin Suan bahkan lebih bingung izinkan saya mengatakannya Hei itu melanjutkan bintang langya adalah bintang yang sangat ajaib apalagi sangat terkenal di 10 ribu alam karena dapat menyimpulkan segalanya dan menjawab semua pertanyaan yang ingin ditanyakan anda bahkan dapat mengajukan pertanyaan tentang Kaisar Agung Tentu saja, anda harus membayar mahal untuk memintanya atau anda membutuhkan kekayaan alam dalam jumlah besar atau anda dapat membantu mereka menyelesaikan tugas singkatnya, pertanyaan yang anda ajukan berkaitan dengan derajat berharganya selama anda memiliki sumber daya yang cukup anda dapat pergi ke bintang langya dan menanyakan keberadaan empat batu dao lainnya pada saat itu, anda dapat pergi dan mengambil serta mencari keempat batu dao ini 3.232 dengan cara ini, kecepatannya akan ditingkatkan secara signifikan namun, itu membutuhkan harta dalam jumlah besar Lin Suan mengangguk dia tidak menyangka bintang langya begitu ajaib sehingga dia bisa bertanya tentang apapun selama dia bisa bertanya tentang keberadaan keempat batu dao itu dia akan membayar berapapun harganya namun, naga merah terus mengerutkan keningnya nak, jangan terlalu bersemangat jadi bagaimana jika anda menemukan lima batu dao? kelima batu dao tersebut juga membutuhkan waktu untuk memahaminya tidak mungkin menyelesaikannya dalam sekejap apalagi yang anda pahami bukanlah lima jenis hukum sebaliknya, anda menggabungkan lima jenis undang-undang menjadi satu kesulitannya meningkat pesat heitu, apakah ada jalan keluarnya? heitu mengangguk ada jalan sial, masih ada jalan naga merah tercengang kenapa dia tidak mengetahui hal ini? kata heitu kalau peleburan undang-undang yang lain mungkin akan sangat sulit atau saya tidak tahu namun, untuk penggabungan lima elemen saya tahu metode yang dapat menggabungkannya dengan cepat anda hanya perlu menemukan batu magnet dan itu akan baik-baik saja batu magnet dapat memadukan kekuatan lima elemen menjadi satu jika saatnya tiba, anda bisa langsung menyerapnya dan menjadi orang suci empat batu dao dan satu batu magnet linsuan mengepalkan tangannya saat cahaya dingin keluar dari matanya baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini anak ini benar-benar gila naga merah sangat terkejut dia tidak menyangka linsuan akan menggunakan metode berisiko seperti itu metode ini kelihatannya sangat bagus namun sangat sulit diterapkan siapa yang tahu berapa banyak harta surgawi yang dibutuhkan bintang langya untuk menjawab pertanyaan mereka? siapa yang tahu di mana keempat batu dao ini berada? bagaimana jika benda-benda itu berada di tangan orang suci? kesulitannya jauh lebih sulit daripada sekadar memahaminya namun, setelah selesai, linsuan mungkin benar-benar menjadi orang suci dalam waktu singkat memikirkan kemungkinan ini, bahkan jantung naga merah pun mau tidak mau berdetak kencang ini sungguh gila namun, benhuang menyukainya naga merah juga sangat bersemangat apa yang kita tunggu? ayo cepat berangkat ke langya star linsuan dan naga merah dengan cepat berangkat mereka meninggalkan bintang jatuh dan mulai mencari bintang langya berdasarkan peta wilayah bintang yang diberikan oleh Heitu di saat yang sama, pemberitaan tentang bintang jatuh juga tersebar terutama tentang jurang yang jatuh itu juga mulai menyebar ke alam bintang sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat apa? peringkat paling habis telah berubah ada orang nomor satu yang baru Lin Woody, maksudmu orang yang melawan Patriark Sue Pao? surga bocah itu menjadi nomor satu anak itu telah menakuti Yan Nantian dan Liu Mu sendirian dia sebenarnya setara dengan Diling teriakan terkejut terdengar, setengah biksu itu merasa sangat terkejut mereka tidak menyangka akan ada seorang jenius tiada taraf yang bisa membunuh orang nomor satu dengan cara yang mendominasi nama Lin Woody tersebar luas adapun beberapa keberadaan di daftar nama ungu mereka mendengus dingin tidak kusangka akan ada pendatang baru jangan khawatir, itu adalah peringkat kami dari ratusan tahun yang lalu jadi bagaimana jika pihak lain membunuhnya? dari segi kekuatan sebenarnya, dia bukan tandingan kita beberapa orang mendengus dingin tapi tidak peduli apa kenaikan dominan Lin Suan ke puncak benar-benar mengejutkan para halfsein ini di langit berbintang wajah Yan Nantian sangat muram saat menerima berita itu sialan, orang ini dia mengertakkan gigi karena marah sejujurnya, pusat perhatiannya telah dicuri sepenuhnya oleh pihak lain dia adalah penerus kaisar agung dan sangat berkuasa ia pun memperoleh hasil bagus dengan menempati posisi keempat dalam tes ini dapat dikatakan bahwa pusat perhatiannya tidak ada bandingannya dengan peringkat seperti itu, ditambah dengan identitasnya dia pasti akan terkenal di langit berbintang tapi sekarang, tidak ada yang membicarakannya bahkan jika seseorang membicarakannya mereka hanya akan membandingkannya dengan Lin Suan bagaimana dia yang sombong bisa menanggung ini? bocah sialan Yan Nantian mengertakkan gigi karena marah lalu bagaimana jika pihak lain adalah nomor satu? dia tidak percaya pihak lain benar-benar bisa mengalahkannya namun terakhir kali mereka bertarung dia menyadari bahwa tidak mudah untuk membunuh pihak lain Huff, tidak ada yang bisa melampauiku Lin Suan, tunggu saja, aku akan membuatmu jatuh mata Yan Nantian bersinar dengan cahaya dingin bukankah kamu penerus sembilan matahari? baiklah, aku akan mencarikanmu lawan hidup dan mati aku bahkan tidak perlu melakukan apapun orang lain bisa membunuhmu tubuh Yan Nantian berkedip saat dia mengarahkan kapal roh melewati langit berbintang sebuah planet yang sangat menakutkan muncul di hadapannya itu sangat besar dan berwarna merah menyala seperti matahari planet ini disebut planet Susaku setelah Yan Nantian tiba di planet Susaku tubuhnya berkedip saat dia mengarahkan kapal roh ke bawah segera, dia mendarat di planet Susaku namun, dia tidak berhenti sebaliknya, dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui langit berbintang dan akhirnya tiba di daerah sepi lingkungan sekitar dipenuhi lava ini bukanlah api biasa bahkan Raja Bintang Sembilan Puncak akan berubah menjadi abu jika mereka tersentuh oleh api ini bahkan seorang setengah sage pun tidak akan berani datang ke sini begitu saja saat Yan Nantian tiba, dia segera mengaktifkan Sembilan Imperial Rune dan melilitkannya ke tubuhnya aura Imperial Rune mengisolasi panas Yan Nantian memasuki gunung berapi terbesar dan terus turun setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti dan mengerutkan kening nyala api di hadapannya terlalu mengerikan meskipun dia memiliki Imperial Rune, dia tidak berani turun lebih jauh dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melepaskan kekuatan Imperial Rune sejauh ini oleh karena itu, dia tidak bisa turun lebih jauh lagi dia membentuk segel dan mengirimkan transmisi suara ke orang-orang di bawah bangun suaranya berubah menjadi guntur dan memenuhi lautan api di bawah suaranya bergemuruh lama sebelum menghilang Yan Nantian berteriak tiga kali berturut-turut dan kemudian menunggu dengan sabar lautan api tak berujung di bawah tiba-tiba melonjak ke langit seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas yang ingin melahap Yan Nantian Yan Nantian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan sembilan Imperial Rune dia berhenti di udara dengan ekspresi serius di saat yang sama, suara pelan terdengar dari bawah siapa yang berani menggangguku api yang tak berujung membentuk sepasang mata yang dipenuhi amarah yang mengerikan manusia tercela, aku akan mencabik-cabikmu dengan suara gemuruh, api mengerikan terbentuk di mata mereka seperti dua naga menyala yang ingin mencabik-cabik Yan Nantian Hah! Yan Nantian dengan dingin mendengus hantu binatang dewa muncul di bawah kakinya itu membawa hukum yang menakutkan dan memblokir api yang mengerikan aku datang ke sini bukan untuk melawanmu aku punya berita yang ingin ku beritahukan padamu Yan Nantian berkata dengan dingin penerus sembilan matahari telah muncul kembali apakah kamu masih akan terus tidur di sini? apa? penerus sembilan matahari mata merah menyala di bawah tiba-tiba meletus dengan cahaya yang mengerikan apakah maksudmu penerus sembilan matahari telah muncul kembali? benar, dia sudah lama muncul apalagi dia sudah mendapat peringkat pertama di daftar abis sekarang, dia dikagumi oleh dunia sedangkan kamu, kamu sudah lama dilupakan oleh dunia ah! mata merah menyala itu memancarkan cahaya dingin yang menggigit kemudian, wajah menyala-nyala terbentuk di sekelilingnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang ganas kemudian, sesosok tubuh yang bermandikan api muncul ada empat rantai di tubuhnya yang dipaku kuat padanya siapa namanya? di mana dia sekarang? sosok berwarna merah menyala di bawah meraum dan bertanya 3233 namanya Lin Woody dia seharusnya berada di dekat bintang jatuh pergi dan temukan dia setelah Yan Nantian selesai berbicara dia berbalik dan terbang ke langit dia tersenyum dingin Lin Xuan, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini segera, Yan Nantian menghilang ke dalam kobaran api di bawah mereka, orang yang terikat oleh rantai api, Ying, mulai gemetar Lin Woody, penerus sembilan matahari aku akan menghancurkanmu dia meraung, dan api di sekelilingnya padam membentuk ruang hampa api di tubuhnya juga berangsur-angsur memudar digantikan oleh warna hitam pekat namun, pada saat ini keempat rantai api yang mengikat tubuhnya mulai bergetar mereka ingin menekannya dengan tegas saya satu-satunya di dunia membuka dengan teriakan dingin, aura iblis yang mengerikan memutuskan empat rantai api semua apinya padam dan digantikan oleh aura iblis yang tak ada habisnya seorang pria dengan tanda setan di sekujur tubuhnya melayang di kehampaan aura iblisnya sangat mengerikan, dan matanya dingin sembilan matahari telah muncul, dan iblis besar akan segera muncul akulah iblis hebat dengan suara gemuruh, aura iblis berubah menjadi sepasang sayap iblis dan merobek kekosongan bintang jatuh-jatuh ke dalam jurang saat ini, sebagian besar elit telah pergi, namun masih ada beberapa tokoh yang tersisa salah satunya adalah pemimpin keluarga ki kepala keluarga ki berlumuran darah dan luka-luka wajahnya pucat, namun ia bersemangat karena akhirnya menerima undangan ke jurang maut hebat, dengan ini, saya bisa memasuki valen star abyss di bawah pemimpin keluarga ki sangat gembira ada juga beberapa orang setengah suci di sekelilingnya tikus keluarga luo juga ada di sini, tapi Jin Yuan Zi dan Si Wu sudah pergi mata kepala keluarga ki berkilat saat dia menatap ke bawah dia sedang menunggu, selama orang-orang di dalam keluar, dia bisa masuk mereka tidak tahu bahwa saat ini, di luar bintang jatuh, seorang pria yang diselimuti aura iblis dengan cepat turun angin astral yang memenuhi langit menerpa tubuhnya, menimbulkan suara dentang aura iblis berubah menjadi naga iblis, mengaum ke segala arah dan merobek semua angin astral segera, setan besar tiba di bintang jatuh berdengung, dia melihat kekejauhan, matanya merah dia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan cepat menuju valen star abyss pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas dari dasar jurang ketika patriar keluarga ki melihat ini, bibirnya membentuk senyuman saat dia buru-buru menyerahkan surat undangan kemudian, tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh ke dalam jurang di bawah begitu dia masuk, leluhur keluarga luodan yang lainnya mengerutkan kening saat berikutnya, mereka menoleh dan melihat kekejauhan dari jauh, sesosok tubuh terlihat bergegas mendekat sosok itu terbang sangat cepat, awalnya masih jauh, tapi detik berikutnya sudah tepat di depan mereka itu disertai dengan aura iblis yang mengerikan sangat menakutkan, siapa orang ini, murid dari kepala keluarga luodan para biksu setengah langkah lainnya menyusut aura pihak lain terlalu menakutkan terlebih lagi, aura iblis yang mengerikan membuat rambut mereka berdiri tegak setelah grit dimentiba, dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya sebaliknya, dia melihat ke tablet batu besar di depannya dia melihat nama ungu di baris pertama loh batu, itu nama lin suan dia mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan dingin, siapa yang kenal lin wudi, siapa yang tahu di mana dia sekarang, lin wudi, mereka di sini untuk lin wudi pupil para orang suci setengah langkah di sekitarnya mengecil lin wudi kini menjadi nomor satu di papan peringkat kekuatannya membuat mereka gemetar oleh karena itu, tidak ada yang berani berbicara gegabuh selain itu, mereka tidak tahu di mana lin suan berada patriar keluarga luo mengerutkan kening kamu mencari lin wudi kamu tahu, setan besar menundukkan kepalanya dan melihat ke arah patriar keluarga luo kepala keluarga luo menyipitkan matanya dan berkata, siapa kamu apakah pantas mencari lin wudi berdengung begitu dia selesai berbicara, dia berteriak dan menghindar dengan cepat ke samping tangan iblis hitam pekat meraihnya langsung meraih tempat dia berdiri apa yang sedang kamu lakukan beraninya kamu menyerangku wajah kepala keluarga luo menjadi gelap dia tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya setan besar memperlihatkan senyuman sinis, karena kamu kenal lin wudi, segalanya akan mudah aku akan menangkapmu dan mengambil jiwamu lalu, secara alami aku akan mengetahui semua yang kuinginkan para orang suci setengah langkah di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa siapa orang ini, dia terlalu sombong dia ingin mencari jiwaku hanya untuk mendapatkan informasi bukankah ini terlalu berlebihan wajah kepala keluarga luo menjadi gelap beraninya kamu menyerangku tahukah kamu siapa aku kakakku ada di dekat sini aku menyarankanmu untuk segera tersesat kalau tidak, jika kamu membuatku marah aku akan membunuhmu, kamu akan ditekan di sini selamanya menekanku, setan besar meraung ke langit kamu tidak berhak melakukan itu dan aku benci kalau orang menindasku dia baru saja keluar dari segel bagaimana mungkin dia tidak marah ketika mendengar kata ini saat berikutnya energi iblis memenuhi langit menutupi seluruh langit sial, aku akan bertarung denganmu patriar keluarga luo mengertakan gigi karena marah petir yang mengerikan muncul di tubuhnya dan fragment hukum yang tak terhitung jumlahnya menari membentuk sepasang sayap petir dalam sekejap dia terbang dengan cepat bila petir muncul di tangannya dan dia menebas ke depan mati dengan tebasan, kehampaan bergetar, dan gunung serta sungai hancur kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri setan besar menyerang, dan energi iblis yang tak terbatas bergetar ledakan dengan sebuah pukulan, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur tubuh kepala keluarga luo hancur berkeping-keping ah dengan teriakan, sesosok jiwa melayang keluar mencoba berkumpul kembali namun, di saat berikutnya tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan jiwanya dicengkram oleh telapak tangan hitam pekat suara dingin grid demon terdengar pencarian jiwa matanya hitam pekat, seperti dua matahari hitam yang memancarkan cahaya setan jiwa patriar keluarga luo berteriak dengan gila tidak lama kemudian jeritan itu menghilang, dan energi iblis yang tak terbatas di sekitarnya juga menghilang setan besar berdiri di kehampaan memegang jiwa tembus pandang di tangannya dengan remasan lembut, jiwa itu hancur setengah biksu di sekitar mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi rasa takut mati patriar keluarga luo dibunuh oleh pihak lain dengan mengangkat tangannya astaga, orang macam apa ini raja iblis, ini iblis yang sebenarnya dia menghancurkan jiwa seseorang tanpa mengucapkan sepatah katapun itu terlalu kejam dalam sekejap, banyak setengah biksu yang mundur dan ingin melarikan diri apakah aku bilang kamu boleh pergi setan besar mendengus, dan 36 pilar iblis muncul di sekelilingnya mereka menembus langit dan membentuk sangkar menjebak semua orang setengah suci ketika para halfsein yang ingin melarikan diri melihat hal ini mereka segera meningkatkan kecepatan mereka mereka merobek kehampaan, ingin meninggalkan tempat ini beraninya semut mencoba melarikan diri dariku setan besar mengulurkan telapak tangannya dan energi iblis hitam yang tak terbatas bergulir, tiba-tiba jeritan terdengar di kehampaan 3234 ketiga halfsein yang melarikan diri itu tertusuk oleh tiga pedang iblis dan dipaku ke tanah kemudian, iblis besar mengambil jiwa mereka dan menelannya celaka, celepuk setengah biksu yang tersisa berlutut di tanah dan memohon belas kasihan itu terlalu menakutkan dia hanyalah seorang raja iblis dia adalah eksistensi yang menantang surga membunuh halfsein seperti mereka semudah meniup debu saya bisa memberi anda kesempatan untuk hidup selama anda memberi tahu saya di mana linwudi kata iblis besar setelah menelan jiwa ketiga setengah biksu kami tidak tahu di mana linwudi berada tapi kami tahu orang-orang yang berhubungan dengannya salah satu dari orang suci setengah langkah menjawab patriar keluarga ki memiliki hubungan yang baik dengan linwudi dia saat ini berada di jurang di bawah berpartisipasi dalam uji coba selain itu klan bango putih dan penerus kaisar agung yang nantian memiliki konflik dengan linsuan kami tidak tahu apa-apa lagi salah satunya ada di bawah berpartisipasi dalam uji coba setan besar melirik ke jurang di bawah lalu cahaya dingin muncul di matanya yan nantian dia mendengus dingin klan bango putih dia menatap ke langit awan iblis yang tak terbatas berkembang pesat mereka bergegas ke segala arah saat berikutnya bibirnya membentuk senyuman mereka masih berada di bintang jatuh setelah menemukan keberadaan klan bango putih iblis besar tersenyum dingin setan menelan dunia darah iblis di tubuhnya melonjak ke langit berubah menjadi beberapa iblis yang menggigit ke segala arah sialan kamu menarik kembali kata-katamu kamu bilang kamu akan membiarkan kami pergi setengah biksu di sekitarnya berteriak dengan liar anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya setan besar mencibir saya baru saja bangun dan saya sangat lemah saya masih perlu pulih jadi, kamu akan menjadi makananku aura iblis yang tak terbatas menelan para setengah biksu ah! para halfsein berteriak dengan sedih itu terlalu menakutkan setan besar itu terlalu kuat para halfsein berusaha sekuat tenaga untuk melawan namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam satu gerakan mereka semua terbunuh jiwa mereka dilahap oleh dewa setan besar bahkan daging dan darah mereka pun dihisap hingga kering demon besar dikelilingi oleh cahaya berdarah aura iblis di tubuhnya bahkan lebih mengerikan dia menginjak kakinya dan merobek kekosongan menyerbu menuju klan bango putih orang-orang klan bango putih memang belum meninggalkan bintang jatuh itu mereka masih disini karena ingin bergabung dengan beberapa ahli untuk membunuh Lin Suan tidak ada jalan lain mereka sudah menjadi musuh Lin Suan dan Lin Suan sangat kuat lebih penting lagi, bakat pihak lain terlalu menakutkan pihak lain masih sangat muda namun dia sudah mencapai peringkat teratas jika dia dibiarkan terus berkembang masa depannya tidak akan terbatas pada saat itu jika pihak lain mengingat klan bango putih mereka klan bango putih mereka mungkin akan dimusnahkan mereka tidak akan membiarkan bahaya seperti itu terjadi oleh karena itu klan bango putih memutuskan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu meskipun pihak lain sekarang kuat dan menempati peringkat pertama dalam peringkat tersebut dia bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan meskipun membunuh orang seperti itu merepotkan itu masih bisa dilakukan awalnya mereka ingin menghubungi Yan Nantian namun, Yan Nantian sudah pergi mereka tidak punya cara untuk menghubunginya oleh karena itu mereka menggunakan portal teleportasi untuk memanggil para halfsein dari keluarga mereka dan membawa harta magis mereka untuk membunuh pihak lain weng kekosongan itu hancur ketika Runedau yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dua sosok keluar dari barisan aura kedua orang ini sangat kuat di antara para setengah biksu mereka juga merupakan sosok yang sangat menakutkan Runedau di sekitarnya perlahan menghilang orang-orang klan bango putih menghela nafas lega portal teleportasi yang dapat melintasi dunia adalah sarana para suci semuanya diukir dengan Runedau setiap kali diaktifkan mereka akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar meskipun klan bango putih sangat kuat hal itu masih sangat menyakitkan bagi mereka namun untuk membunuh linsuan mereka tidak peduli dua penjaga anda akhirnya sampai disini melihat dua setengah biksu yang kuat orang-orang dari klan bango putih menjadi sangat bersemangat ya kedua penjaga klan bango putih mengangguk sedikit mereka sudah mendengar tentang situasi umum oleh karena itu kali ini mereka ada disini untuk membunuh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin namun di saat berikutnya kedua penjaga itu mengerutkan kening dan menatap ke langit ekspresi mereka sangat serius aura ini mereka terlalu kaget para pesilat jenius dan setengah biksu dari klan bango putih lainnya juga merasakan hal yang sama segera mereka berteriak sialan aura yang menakutkan mungkin kahlin woody datang untuk membunuh mereka sialan lawan dia sampai mati anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya tidak ada pintu ke neraka tapi dia menerobos masuk karena itu masalahnya maka jangan salahkan kami karena tidak berperasaan orang-orang dari klan bango putih ini memperlihatkan senyuman sinis namun di saat berikutnya mereka tercengang mereka menemukan bahwa itu bukanlah lin woody mereka telah melihat hukum kemampuan ilahi lin woody sebelumnya itu adalah niat pedang dingin yang menggigit dan api yang menakutkan namun pemandangan di depan mereka tidak aura iblis aura iblis yang mengerikan berguling langsung menyelimuti langit dan bumi ke segala arah mereka merasakan tekanan antara langit dan bumi yang akan menghancurkan mereka bukan lin woody, tapi orang lain orang-orang ini langsung mengerutkan kening siapakah yang berani menyerang klan bango putih kita pergi dari sini anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk anda huff, kita punya dua penjaga siapapun yang datang, kita bisa membunuhnya jenius klan bango putih mencibir pada saat ini, mata penjaga kiri memancarkan cahaya dingin yang menggigit dia mengulurkan tangan besar pucat, membawa bulu yang memenuhi langit, dan langsung meraih kekosongan dalam sekejap, mereka membuat lubang besar di kehampaan menemukan anda tangan putih besar itu membawa kekuatan hukum dan mampu menghancurkan segalanya bahkan jika dia adalah seorang halsein, dia yakin bahwa dia bisa melukai atau bahkan membunuhnya ah namun, pada saat berikutnya, penjaga kiri klan bango putih berteriak lengannya patah, dan darah menetes dari setengah orang suci itu bulu-bulu putih melayang turun dari langit berengsek penjaga kiri mengertakan gigi, dan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menghentikan lukanya matanya terbuka lebar saat dia menatap lubang hitam di langit sialan, siapa kamu? para jenius dan tokoh kuat dari klan bango putih lainnya juga tercengang astaga, apa yang mereka lihat? penjaga kiri sebenarnya terluka pelindung kiri sangatlah kuat, sangat sedikit halsein yang bisa menandinginya mereka percaya bahwa Lin Woody pun tidak bisa mengalahkan pelindung kiri mereka namun kini, penjaga kiri justru terluka jelas sekali ada musuh yang menakutkan di dalam lubang hitam di langit, lubang hitam berputar, dan kehampaannya pecah sosok hitam pekat keluar, itu adalah setan besar dia menunduk, dan sudut mulutnya melengkung klan bango putih melihat sosok great demon, orang-orang ini berjaga-jaga pupil mata kedua penjaga itu mengecil aura iblis yang menakutkan aura di tubuh pihak lain hampir membuat darah mereka membeku siapa kamu? kedua penjaga itu bertanya dengan dingin setan besar tidak menjawab sebaliknya, dia bertanya dengan dingin apakah kamu tahu di mana Lin Woody berada? 3235 mendengar nama Lin Woody, masyarakat ras bango putih tercengang pihak lain juga mencari Lin Woody apa hubunganmu dengan Lin Woody? keajaiban ras bango putih berteriak dengan dingin tentu saja, mereka ada di sini untuk membunuhnya aura pembunuh iblis besar melonjak itu hebat, orang-orang dari ras bango putih sangat gembira Lin Woody, kamu memang pantas mati aku tidak menyangka kami tidak hanya ingin membunuhmu tetapi ada juga orang yang begitu kuat yang ingin membunuhmu mari kita lihat bagaimana kamu lolos kali ini orang-orang dari ras bango putih terlalu bersemangat bagus sekali, kami juga di sini untuk membunuh Lin Woody mengapa kita tidak bergabung? seorang tetua dari ras bango putih menonjol menurutnya, kedua belah pihak pasti bisa membunuh pihak lain dengan mudah jika mereka bergabung bergabunglah dengan anda ekspresi jijik muncul di mata Great Demon kalian mungkin tidak memenuhi syarat beritahu aku keberadaan Lin Woody dan aku akan membunuh kalian secepatnya sombong, pihak lain terlalu sombong pihak lain ingin mendapatkan informasi dari mereka dan bahkan ingin membunuh mereka semua jumlahnya terlalu banyak mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri pelindung kanan mendengus dingin dan menonjol pelindung kiri juga menyerang aura di tubuh mereka tiba-tiba meletus dan pecahan nomologis berubah menjadi tornado yang menyapu ke depan di belakang mereka keajaiban ras bango putih menunjukkan senyuman dingin dengan dua pelindung menyerang pihak lain pasti mati sebelumnya, pelindung kiri terluka karena kecerobohannya sekarang mereka menyerang dengan kekuatan penuh pihak lain pasti tidak bisa memblokirnya seberapa kuatkah kedua pelindung itu dengan sebuah pukulan mereka menerangi langit dan menembus kehampaan ke segala arah ki iblis di sekitarnya hancur karena kalian sedang mendekati kematian aku akan memenuhi keinginanmu setan besar tertawa sinis rambut hitamnya berkibar dan ki iblis di tubuhnya seperti naga hanya dengan kalian berdua kamu berani menyerangku dengan suara gemuruh yang panjang seluruh tempat itu benar-benar terbuka ada ki iblis yang menakutkan di mana-mana seolah-olah ini adalah akhir dunia kekosongan dalam jarak satu juta mil hancur engah kedua pelindung itu memuntahkan darah dan terbang keluar fragmen nomologis di tubuh mereka meredup dan mata mereka dipenuhi ketakutan terlalu kuat kekuatan pihak lain terlalu kuat dia melukai mereka berdua dalam satu gerakan siapa orang ini sial serang bersama memanggil leluhur pelindung kiri dan kanan meraung tubuh mereka berkumpul kembali dan menyerbu ke langit ketika anak ajaib dari ras bango putih mendengar ini dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya juga orang-orang ini bergerak bebas di langit telapak tangan mereka terus-menerus membentuk segel dan ekspresi mereka sangat saleh jiwa sisa leluhur yang tertidur dalam kehampaan mohon bangun cahaya garis keturunan di tubuh mereka mengjulang tinggi ke langit di atas kepala mereka retakan mengerikan muncul sosok ilusi datang melalui ruang dan waktu itu adalah burung bango putih jumlahnya terlalu besar dan sebagian besar tidak dapat dibayangkan sedikit cakarnya saja sudah cukup untuk menghancurkan kekosongan dalam jarak 1 juta li demoniki di sekitarnya ditekan sekali lagi setan besar mengangkat kepalanya dan melihat hantu di langit dia menyipitkan matanya jiwa yang tersisa berani menjadi sombong di depannya aku akan menelanmu hidup-hidup dan memulihkan kekuatan ku iblis besar dipenuhi dengan aura iblis dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak setelah itu tubuhnya tiba-tiba membesar tingginya lebih dari 1 juta kaki dia berdiri tegak dan lurus ke awan sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat seberapa besar dia saat berikutnya dia membungkuh membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit sisa jiwa adegan ini terlalu menakutkan kekosongan dalam jarak 1 juta mil detailannya dalam satu tegukan sial siapa orang ini para elit ras bango putih semuanya tercengang para kultifator yang lebih muda sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana bahkan para ahli dari generasi tua pun tercengang penjaga kiri dan kanan juga ketakutan oh tidak mungkinkah dia mereka memikirkan keberadaan yang menakutkan di dalam hati mereka tapi seharusnya tidak demikian bukankah keberadaan itu hilang dalam sejarah kenapa dia muncul di sini mengaum sesaat kemudian langit runtuh dan bumi retak angin gelap bertiup ke segala arah dan orang-orang ini terlempar sambil muntah darah sisa jiwa leluhur di atas mereka ditelan dalam sekali teguk off penjaga kiri dan kanan memuntahkan darah tubuh orang-orang di sekitar mereka roboh dan mereka tampak putus asa sisa jiwa leluhur yang mereka panggil sebenarnya dimakan oleh pihak lain ini seperti cerita fantasi berhenti berhenti berkelahi aku akan memberitahumu di mana anak itu berada penjaga kiri dan kanan berteriak ini adalah orang yang ganas sebuah eksistensi yang tidak bisa mereka provokasi sama sekali apakah aku perlu kamu memberitahuku apa yang ingin aku ketahui aku akan mengambilnya sendiri di langit suara Great Demon terdengar lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah pukulan ini bagaikan sejuta gunung iblis yang turun dan langsung menghancurkan tubuh para setengah biksu bahkan penjaga kiri dan kanan tidak dapat menahannya jiwa mereka melarikan diri ingin melarikan diri tetapi mereka semua ditangkap oleh iblis besar dan ditelan segera tubuh iblis besar secara bertahap menyusut kembali ke penampilan orang normal matanya bersinar dengan cahaya dingin pavilion gerakan spiritual tubuhnya bergetar dan dia terbang ke kejauhan begitu dia mendarat di kota dia mendengar orang-orang di jalanan berbicara tentang pertempuran antara linwoodi dan penjaga negara jatuh pangeran molly penjaga sepertinya pihak lain sudah pergi setan besar tidak tinggal di pavilion gerakan spiritual sebaliknya dia berbalik mencari pangeran molly dia menggunakan kekuatan super hebatnya dan langsung mengunci pangeran molly kelompok itu kembali merobek kekosongan di sisi lain pangeran molly dan yang lainnya pucat mereka masih sok dari sebelumnya mereka tidak berharap linsuan menjadi begitu kuat sehingga penjaga mereka pun tidak bisa menandinginya pelindung dao penatua huiyu juga menghela nafas dia biasanya bersembunyi di kehampaan dan mengikuti mereka secara diam-diam pada saat ini wajah lamanya menunjukkan sedikit rasa sakit dia tidak punya pilihan dia telah kehilangan harta tertingginya batu sundao ke linsuan dan dia hampir mati di tangan linsuan dia berharap dia tidak akan pernah bertemu linsuan lagi dalam kehidupan ini tiba-tiba mata penatua huiyu bersinar dengan cahaya dingin dia menampakkan dirinya dan melihat kekejauhan siapa itu keluar dengan suara gemuruh dia menghancurkan kekosongan di sana pangeran molly dan yang lainnya juga berhenti bingung penatua apa yang terjadi terutama pangeran molly yang sangat gugup mungkin kah lin wudi datang dia paling takut pada linsuan sekarang jika linsuan datang tidak ada cara untuk menghentikannya para ahli di sekitarnya juga waspada namun mereka berkata jangan khawatir pangeran kita sudah berada di perbatasan negeri jatuh segera kita akan memasuki negara jatuh dan kita akan aman kamu penjaganya lin wudi pernah bertarung denganmu sebelumnya kan suara dingin terdengar dari langit berlututlah dan terima kematianmu aku bisa memberimu kematian yang cepat sebuah tangan besar meraih penatua huiyu kamu mendekati kematian penatua huiyu menekan tinjunya membawa kekuatan hukum saat mendarat di tangan hitam terdengar suara keras retakan besar pecah tinju dan separuh lengan penatua huiyu benar-benar hancur eh kamu bisa menahan seranganku menarik setan besar menampakkan dirinya dengan sedikit keterkejutan di matanya 3236 belum lagi tinju pihak lain tubuh pihak lain pasti terkoyak oleh serangannya tapi kali ini pihak lain hanya kehilangan satu lengannya dia memang kuat pantas saja dia bisa melawan linwoodi siapa kamu penatua huiyu terkejut pukulan pihak lain dengan mudah melukainya itu terlalu menakutkan tadinya ia mengira yang datang adalah linwoodi tapi sekarang tidak siapa saya anda tidak perlu tahu anda hanya perlu tahu bahwa sudah waktunya anda pergi ke neraka setan besar itu meraung demoniki keluar dari tubuhnya dan menyelimuti elder huiyu pangeran molly dan yang lainnya tidak baik pangeran lari masuki negara yang jatuh penatua huiyu berteriak dan auranya meledak di bawah perlindungan sekelompok orang pangeran molly berubah menjadi aliran cahaya dan merobek kehampaan mencoba melarikan diri anda ingin pergi apakah kamu pikir kamu bisa setan menelan dunia setan besar itu meraung demoniki meluap dari tubuhnya dan langsung menelan semua orang ceritan menyedihkan terdengar setelah hembusan angin semua orang ditelan oleh iblis besar tubuh penatua huiyu hancur dan jiwanya ditangkap oleh setan besar setan besar mengumpulkan jiwanya matanya bersinar batu sundau dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu dia melambaikan tangannya dan menembakkan tiga aliran demoniki menembus jiwa elder huiyu lalu dia membentuk segel dengan telapak tangannya langit dan bumi bereinkarnasi dan ribuan iblis mencari penatua huiyu telah melakukan kontak dengan batu sundau sekarang itu ada di tangan lin suan dapat dikatakan ada hubungan antara keduanya oleh karena itu iblis besar ingin menggunakan penatua huiyu sebagai pengorbanan untuk melakukan kemampuan ilahi yang tiada taraf untuk mencari penatua huiyu berteriak jiwanya tersedot kering energi daging dan darahnya meledak berubah menjadi kabut darah yang diserap oleh kemampuan ilahi sesaat kemudian mata iblis besar bersinar di depannya jiwa dan daging penatua huiyu telah berubah menjadi peta bintang alam semesta ada titik cahaya yang bergerak melihat ini bibir iblis besar melengkung membentuk senyuman akhirnya aku menemukanmu anda tidak bisa lari berdengung dia bergegas ke langit dan menghilang tanpa jejak di sisi lain lin suan naga merah dan yang lainnya sedang dalam perjalanan mereka menaiki kapal roh dan terbang cepat melintasi alam semesta lin suan dan naga merah duduk bersila dan mulai berkultivasi hei itu bertugas terbang karena dia memiliki koordinat ruang angkasa dia hanya perlu terbang dalam waktu singkat untuk mencapai bintang langya dalam sekejap mata setengah tahun telah berlalu pada hari ini hei itu mengirimkan berita bahwa lin suan dan naga merah telah membuka mata mereka apakah mereka akhirnya sampai di langya star mereka berdiri dan memeriksa situasi di luar di kejauhan ada bintang biru yang memancarkan aura misterius bahkan mata dewa keberuntungan surgawi lin suan tidak dapat melihatnya sungguh dunia bintang yang misterius memang benar ada banyak perahu roh yang diparkir di sekitar bintang biru masing-masing mengambang di sana bahkan ada perahu roh yang terbang dari waktu ke waktu jelas sekali, mereka semua ada di sini untuk menanyakan masalah tersebut kedatangan lin suan dan yang lainnya tidak menarik perhatian orang lain lagi pula, ada terlalu banyak perahu roh di sini lin suan dan naga merah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari jauh enyah segera setelah itu, seberkas cahaya besar meledak ke arah mereka lin suan merasakan perahu roh bergetar saat diserang wajahnya menjadi gelap berdengung saat berikutnya, dia muncul di luar perahu roh dan melihat sekeliling dengan dingin segera, dia mengunci perahu roh di sebelah kiri apakah kamu yang baru saja menyerang? dia bertanya dengan dingin nak, pergilah, apakah kamu tidak tahu ada antrian di sini? suara dingin terdengar dari perahu roh perahu roh itu sangat besar dan bentuknya sangat aneh itu berbentuk serigala perak besar dan melayang di kehampaan ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka mencibir heh, anak ini sedang mendekati kematian dia benar-benar menyinggung klan serigala kesepian dia beruntung berada di dekat bintang langya jika dia berada di luar, dia pasti sudah lama terbunuh apalagi pikiran dan jiwanya akan hancur lin suan mengerutkan kening ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya klan serigala yang kesepian di sampingnya, naga merah juga muncul saya pernah mendengar bahwa ini juga merupakan klan yang kuat dikatakan bahwa mereka adalah spesies mutasi yang telah diturunkan sejak zaman kuno mereka sangat berkuasa dan sangat berkuasa di alam semesta nak, kamu sangat beruntung berada di sini jika anda tidak ada di sini, anda akan mati ratusan kali dalam sekejap suara dingin terdengar dari perahu roh di depan di saat yang sama, perahu roh perak terbang dari jauh di saat yang sama, teriakan datang dari dalam paman ke-6, aku di sini melihat pemandangan ini, para ahli di sekitar spirit boas mulai berdiskusi di antara mereka sendiri tampaknya itu adalah seseorang dari klan serigala kesepian dia sepertinya berasal dari generasi muda suara di perahu roh perak di depan terdengar gembira anda di sini dia menatap lin suan lagi keluar dari sini dan serahkan posisimu jika kamu melakukannya, aku bisa mengampuni nyawamu wajah lin suan menjadi gelap dia datang ke sini, tapi dia diserang sebelum dia bisa mengatakan apapun sekarang, mereka mengancamnya apakah mereka mengira dia penurut dia berkata dengan dingin kamu bertindak terlalu jauh, bukan terlalu jauh, haha kamu telah menyinggung klan serigala kesepian kamu telah melakukan pelanggaran berat lagi pula, memangnya kenapa kalau aku bertindak terlalu jauh aku bisa membunuhmu di alam semesta, kekuatan dan tinju adalah hal yang paling penting sampah sepertimu hanya pantas merangkak di kaki kami oh, begitu, kekuatan dan tinju adalah hal terpenting di sini lin suan menyipitkan matanya baik, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dan tinju pada titik ini, dia berbalik, dan cahaya dingin muncul dari matanya pada saat yang sama, perahu roh perak di belakang bergegas mendekat, dan tiga pemuda keluar dari sana mereka sangat arogan enyah mereka menghadapi lin suan dan berteriak dengan dingin pedang nomologis muncul di tangan lin suan itu membawa cahaya kemasan dan aura berbentuk naga pedang itu menebas dan langsung menyelimuti ketiga pemuda yang bergegas mendekat kamu mendekati kematian beraninya kamu menyerang kami tiga teladan yang bergegas mendekat tercengang saat berikutnya, mereka meraung dengan marah dan meledak dengan cahaya yang kuat mereka bertiga dengan cepat melakukan serangan balik dan tanda nomologis yang menakutkan melonjak ke langit engah namun, pedang itu terlalu kuat dalam sekejap, kemampuan hebat ketiga paragon hancur tak hanya itu tubuh mereka juga diiris-iris ah! ceritan menyedihkan terdengar adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga masyarakat sekitar tidak bereaksi baru sekarang mereka sadar kembali apa? tubuh mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan ya ampun, siapa anak ini? dia benar-benar berani menyerang klan serigala kesepian gila, dia benar-benar gila apa dia tidak tahu betapa menakutkannya klan serigala kesepian 3237 anda sedang mendekati kematian di depan mereka, raungan marah terdengar dari kapal roh serigala perak raksasa seseorang berani menyerang rakyatnya itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan aura mengerikan muncul fragment hukum perak menari di udara membentuk serigala perak raksasa yang menyerang linsuan merasakan serangan pihak lain linsuan mencibir dingin dan menghindar kemudian dia melambaikan tangannya dan fragment hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk telapak tangan meraih tiga jiwa pada saat yang sama, dia berteriak mari kita lihat siapa yang berani menyerang saya suaranya seperti seribu guntur bergema ke segala arah semua orang tercengang tiga kebanggaan langit dari klan serigala penyendiri pembantaian surgawi berteriak dengan gila-gilaan saat jiwa mereka ditangkap paman ke enam, selamatkan aku paman ke enam, bunuh dia dia harus membunuhnya berdengung di depan mereka, sesosok muncul di kapal roh serigala perak raksasa itu adalah pria parubaya dengan sosok ramping dan wajah dingin ada garis-garis serigala perak di kedua sisi wajahnya matanya juga berubah warna hijau yang aneh pada saat ini, mata hijau gelap itu memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia menatap lekat-lekat ke arah linsuan nak, aku menyarankanmu untuk melepaskannya kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati yang lainnya juga tercengang anak ini berani mengancam klan serigala penyembeli surgawi dia benar-benar mendekati kematian nak, apakah kamu mendengar itu cepat lepaskan kami lalu berlutut dan bersujud jika suasana hati kami sedang baik kami mungkin akan memberi anda kematian yang cepat kalau tidak, kami akan membuatmu berharap kamu mati ketiga jiwa itu juga meraung seolah mereka sudah gila beraninya kamu mengancamku sekarang linsuan mendengus dia mengangkat jarinya dan langsung menghancurkan salah satu jiwa bang, ah jiwa itu menjerit dan menghilang ke udara apa, kamu membunuhnya orang-orang di sekitarnya menjadi gila dua jiwa lainnya hampir pingsan mereka tidak lagi berani sombong pihak lain benar-benar berani membunuh mereka di depan mereka pria bernama paman ke-6 itu pupilnya mengecil mata hijaunya dipenuhi dengan keterkejutan terbunuh, pihak lain benar-benar menyerang beraninya pihak lain menyerang apakah pihak lain tidak mengetahui konsekuensi menyinggung klan serigala penyendiri pembantaian surgawi sialan, biarkan dia pergi pria yang dipanggil paman ke-6 berkata dengan dingin dia tidak berani bergerak sekarang karena masih ada dua jiwa di tangan pihak lain linsuan mencibir kamu boleh melepaskannya berlututlah, bersujud, akui kesalahanmu tampar dirimu sendiri, lalu berikan aku posisimu saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa mereka apakah tamu, pria di depan mengeluarkan raungan marah saat auranya meletus hantu serigala surgawi berwarna putih keperakan muncul di belakangnya, memancarkan aura mengerikan dia benar-benar marah, pihak lain sebenarnya berani mengajukan syarat seperti itu dia benar-benar pantas mati sepuluh ribu kali lipat para ahli di sekitar spirit Boats merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa pemandangan di depan mereka benar-benar membuat mereka tercengang karena itu masalahnya, kamu bisa mati pria yang dipanggil paman ke-6 itu mendengus dingin dia mulai bergerak sebuah telapak tangan terentang berubah menjadi cakar putih keperakan dari seekor serigala itu menutupi langit dan menutupi bumi seperti gunung yang turun dari langit aura di dalamnya terlalu menakutkan ketika para ahli di sekitarnya merasakan aura ini mereka merasa seperti akan pingsan naga merah juga mengerutkan kening mata linsuan juga meledak dengan cahaya dingin yang menusuk dia mengulurkan telapak tangannya membawa api yang mengerikan dan menyerang ke depan saat dia menyerang dengan telapak tangannya itu menghancurkan bumi kekosongan di sekitarnya dengan cepat hancur ledakan ledakan kedua tangan besar itu bertabrakan di langit dan energi mengerikan meraung ke segala arah namun, saat ini, pria di seberangnya mulai bergerak lagi tinju putih keperakan meledak membawa pecahan nomologis dan hantu serigala surgawi yang memenuhi langit sangat menakutkan pukulan ini terlalu menakutkan banyak orang berteriak ketakutan tinju tiansya, sepertinya pihak lain sangat marah huff! linsuan juga mendengus dingin dia meraih salah satu jiwa dan melemparkannya ke depan tidak! jiwa itu menjerit dan ingin melarikan diri tetapi bagaimana ia bisa lolos dari telapak tangan linsuan pada saat berikutnya, jiwa itu hancur berkeping-keping oleh tinju tiansya tinju yang sangat kuat, linsuan mundur ke samping dan mencibir dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada rakyatnya sendiri brengsek! pria bernama paman ke-6 itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar salah satu jiwa hancur, hal ini membuat aura pembunuhnya melonjak nak, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu pihak lain mengambil langkah maju, dan suara gemuruh yang menakutkan terdengar hantu tiansya lone wolf di belakangnya menjadi semakin kokoh seolah-olah akan melintasi ruang dan waktu apa menurutmu aku takut padamu? linsuan mencibir dia sekarang kuat dan hukum nomologisnya sangat menakutkan kenapa dia takut pada pihak lain? kapal roh di sekitarnya semuanya mundur mereka tahu bahwa kedua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik pemuda di depan mereka juga tidak sederhana oleh karena itu, pertarungan antara keduanya pasti akan menggemparkan dunia melihat suasana semakin dingin, dan pertempuran akan segera meletus terdengar teriakan dingin siapa yang berani mengambil tindakan terhadap langia star? mungkinkah mereka lupa peraturannya? begitu hal ini dikatakan, banyak orang menghela nafas lega mereka tahu bahwa pertempuran tidak akan terjadi benar saja, pria dari kelantian Shalone Wolf menarik kembali auranya dan hantu serigala surgawi kembali ke tubuhnya linsuan juga menoleh untuk melihat dua sosok terbang dari jauh kaki mereka menginjak bunga teratai dan tanda yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka keduanya belum tua, sekitar 18 atau 19 tahun laki-laki itu tampan, dan perempuan itu cantik seperti sepasang anak abadi masing-masing memegang lentera kuno berbentuk heksagonal pakaian yang mereka kenakan juga sangat kuno dan ada tanda di seluruh tubuh mereka kedua orang ini seharusnya berasal dari bintang langia linsuan juga menarik kembali auranya yang memenuhi langit dia langsung membentuk beberapa segel dan menyingkirkan jiwa terakhir anda melihat pemandangan ini, kelantian Shalone Wolf mengertakkan gigi karena marah wajah pria bernama Paman Kenam juga menjadi gelap dia mengabaikan linsuan dan berkata kepada dua anak abadi bintang langia salam untuk dua anak abadi bukannya saya ingin melanggar aturan tetapi seseorang benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani menantang kelompok Tian Shalone Wolf saya saya tidak punya pilihan selain bergerak berbicara tentang ini, dia memandang linsuan anak-anak abadi di depan juga menoleh untuk menatap linsuan dan kemudian bertanya dengan dingin ini terjadi karena kamu ada alasan untuk ini jika seseorang tidak bertindak terlalu jauh mengapa saya harus mengambil tindakan? linsuan berkata dengan dingin mendengar ini, wanita cantik itu mengangguk saya juga pernah mendengar tentang kekurang ajaran klan serigala penyendiri Tian Sha saya pikir anda punya alasan untuk ini aku akan melepaskannya kali ini ingat aturan bintang langia anda tidak diperbolehkan bertarung di sini baiklah, kamu bisa masuk sekarang kata anak abadi dan gadis Giok dengan lembut pada saat berikutnya tanda di tubuh mereka menyebar dan perahuroh di sekitarnya bergetar dan memasuki bintang langia terima kasih, linsuan menangkupkan tinjunya kemudian, dia dan naga merah juga memasuki perahuroh mereka memulai perahuroh dan terbang ke depan di sisi lain, wajah kelantian Shalone Wolf menjadi gelap sial, mereka benar-benar membiarkan pihak lain masuk meski sangat marah mereka tidak berani melampiaskan amarahnya kepada bintang langia oleh karena itu, mereka hanya bisa melampiaskan seluruh kemarahan mereka pada linsuan bocah sialan, setelah meninggalkan langia star mereka tidak akan membiarkanmu pergi 3238 linsuan akhirnya tiba di langia star setelah masuk, mereka melihat ke bawah melalui perahuroh seluruh bintang langia dibagi menjadi wilayah yang tak terhitung jumlahnya di setiap wilayah, ada anak-anak abadi dan gadis giyok yang datang untuk menerima mereka setiap orang terlebih dahulu mengatakan jenis harta apa yang mereka inginkan dan kemudian mereka ditugaskan ke berbagai daerah linsuan dan naga merah berjalan keluar dan menyingkirkan perahuroh pada saat yang sama, banyak sosok turun ke dekat mereka di antara mereka ada seorang pria berbaju ungu bahkan rambutnya pun berwarna ungu tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu, dan dia luar biasa perkasa tatapannya sedingin pisau setelah dia mengalihkan pandangannya, banyak orang sedikit gemetar banyak murid ahli di sekitarnya menyusut itu dia, Ziyu Hao dia adalah seorang jenius top dan peringkat ke-10 di daftar abis kekuatannya bisa dibilang sangat menakutkan bahkan para half-saint veteran pun tidak berani bermusuhan dengannya penampilan Ziyu Hao menarik perhatian banyak orang dan mereka saling berbisik saat ini, seorang pemuda tampan muncul di depan mereka dia melihat sosok berjubah ungu di depannya dan tersenyum kakak Yu Hao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini saya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh saudara Yu Hao pikir Lin Fan ular harta karun gurita Ziyu Hao berkata dengan dingin begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya berseru banyak dari mereka bahkan belum pernah mendengar nama ini namun, beberapa murid setengah biksu veteran menyusut mungkinkah hal semacam itu di hadapan mereka, pemuda tampan itu pun berhenti tersenyum saudara Yu Hao, tolong dia meminta pria berjubah ungu itu pergi segera, giliran Lin Suan sepasang anak abadi bertanya apa yang ingin ditanyakan tuan muda ini itu adalah sejenis harta karun yang termasuk dalam kategori batu kristal itu lebih berharga dan bisa dikatakan sangat langka Lin Suan tidak secara langsung mengatakan bahwa itu adalah batu karena terlalu jelas ia takut menjadi sasaran banyak orang di depan mereka, anak-anak abadi mengangguk lalu mengambil tanda dan berkata kepada Lin Suan pergi ke wilayah ke-12 Lin Suan mengambil tanda itu dan terbang ke depan pasalnya, ketika ia mendarat dari langit ia melihat seluruh bintang langia terbagi menjadi beberapa wilayah dia tahu ke arah mana 12 zona ini berada dia mengira setelah dia tiba, akan ada seseorang yang menunggunya setelah menerima token, keduanya langsung duduk di susunan teleportasi Array itu berkedip-kedip saat dia muncul kembali, dia sudah berada di distrik ke-12 di depan distrik ke-12 juga ada seorang wanita cantik yang bertanya saya ingin tahu apa yang ditanyakan Tuan Muda mereka mirip dengan kristal istana ke-8, wanita cantik itu berkata dengan suara manis Lin Suan sekali lagi menuju istana ke-8 masih ada tiga orang di depannya, jadi Lin Suan menunggu sebentar ketika tiba gilirannya, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan masuk Aula utama sangat luas, dan juga sangat sederhana dan tanpa hiasan lingkungan sekitarnya penuh dengan simbol jelas sekali jika ada yang berani menimbulkan masalah di sini mereka akan ditindas dalam sekejap setelah Lin Suan masuk, pintu Aula ke-8 ditutup setelah itu, sebuah suara terdengar apa yang ingin ditanyakan Tuan Muda? tidak ada orang lain di sekitar Lin Suan telah bertanya pada Heitu sebelumnya jadi dia bisa memberitahunya tujuannya di sini Oleh karena itu, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang jelas saya ingin bertanya tentang keberadaan Batu Dao Batu Dao kali ini, orang-orang di Aula ke-8 lah yang tercengang mereka tidak menyangka Lin Suan akan bertanya tentang hal yang begitu berharga namun, sebagai anggota Bintang Langya, mereka telah melihat segala macam masalah oleh karena itu, meskipun mereka terkejut, mereka segera menjadi tenang berdengung arrai di depan mereka berkedip-kedip dan seorang wanita paruh baya keluar dia mengenakan jubah panjang dan memiliki wajah yang bermartabat begitu dia muncul, dia segera bertanya Tuan Muda, atribut apa yang anda inginkan? saya ingin lebih dari satu Batu Dao berapa banyak informasi yang dapat anda berikan? Lin Suan bertanya seseorang harus tahu bahwa dia membutuhkan empat Batu Dao dan satu Batu Magnetic asal jika memungkinkan, dia berharap bisa menanyakan semuanya sekaligus namun, wanita bermartabat di depannya berkata Tuan Muda, anda hanya dapat menanyakan satu hal dalam satu waktu ini adalah aturan Bintang Langya n, Lin Suan menganggup dan berkata atribut kayu wanita bermata merah itu berkedip-kedip ya, Bintang Langya kami memiliki informasi tentang atribut kayu Batu Dao namun biayanya Dao Seton lebih berharga, jadi biayanya juga sangat berharga artefak suci lengkap atau 30 juta kati kristal ilahi atau, bantu kami melakukan satu hal mendengar harga ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya berubah bukankah ini terlalu mahal? kita harus tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki artefak suci sejati di tangannya dia hanya memiliki beberapa artefak suci setengah langkah ada juga pecahan artefak suci namun, ini tidak bisa dibandingkan dengan artefak suci yang sebenarnya terlebih lagi, 30 juta kati kristal ilahi adalah kekayaan yang sangat besar terlebih lagi, Bintang Langya tidak memberinya Batu Dao, tetapi hanya sepotong informasi apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak adalah dua hal yang berbeda namun, hanya sebagian informasi saja yang dijual dengan harga setinggi itu harus dikatakan bahwa itu sangat mengejutkan Lin Suan astaga, Bintang Langya ini sangat kaya sebelumnya, ketika dia mendengar Heitu berkata bahwa dia tidak punya banyak akal sehat sekarang dia langsung merasakannya, dia sangat terkejut selain itu, dia tahu bahwa Bintang Langya tidak hanya kaya, tetapi juga sangat berkuasa kalau tidak, itu pasti sudah lama direnggut belum lagi, ada banyak orang suci di berbagai dunia salah satu dari mereka mungkin bisa merebutnya tapi sekarang, Langya Star baik-baik saja tidak ada yang berani datang ke sini dan menimbulkan masalah ini berarti ada keberadaan yang sangat kuat di Bintang Langya Lin Suan tidak memiliki artefak suci tapi dia bisa mengeluarkan 30 juta kati kristal ilahi selama bertahun-tahun, dia tidak bisa membunuh musuh yang kuat tapi dia telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dia bisa mengeluarkannya namun, ini sudah sangat dekat dengan seluruh kekayaannya jika dia mengeluarkan 30 juta kati kristal ilahi dia mungkin tidak akan punya banyak lagi bagaimanapun, apakah itu formasi, perahu roh, atau budidaya semuanya membutuhkan kristal ilahi adapun syarat ketiga, bantu Bintang Langya melakukan satu hal dua kondisi pertama sangat mahal masalah ini mungkin tidak akan mudah untuk diselesaikan selain itu, ini adalah pertama kalinya Lin Suan ke sini dia juga ingin melihat apakah Bintang Langya seakurat rumor yang beredar mengambil napas dalam-dalam, mata Lin Suan menunjukkan sedikit tekat saya siap membayar 30 juta kati kristal ilahi dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengeluarkan 30 juta kati kristal ilahi dari Black Earth kristal ilahi itu muncul di aula ke-8 untungnya, aula ke-8 sangat megah dan memiliki formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya ada ruang tersembunyi dalam jumlah yang tidak diketahui dibaliknya di depan, jiwa wanita bermartabat itu menyapu dan sedikit mengangguk 30 juta kati, tidak lebih, tidak kurang saat berikutnya, dia membuka bibir merahnya ada dua berita tentang batu kayu dao berita pertama adalah 1300 tahun yang lalu seseorang telah melihat batu kayu dao di Bintang Kayu Liar berita kedua adalah 300 tahun yang lalu seseorang juga pernah melihat batu kayu dao di hutan elf di Planet Elf mengenai dua berita tersebut yang pertama adalah Wildwood Star letaknya agak jauh dari Langya Star dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk terbang ke sana dengan perahu roh yang kedua adalah Planet Elf lebih dekat hanya membutuhkan waktu sekitar 7 bulan untuk mencapainya namun, hutan elf di Planet Elf lebih berbahaya terutama di kedalaman hutan elf, itu adalah kawasan terlarang sangat berbahaya bagi seorang Halfsein untuk masuk ke dalamnya 3239 kedua berita tersebut diselesaikan dalam beberapa kalimat pendek setelah Lin Suan mendengar ini, matanya berkedip dia menarik nafas dalam-dalam dan meninggalkan Aula Kedelapan setelah keluar, dia menggelengkan kepalanya sedikit dua berita ini telah membuat dia kehilangan hampir seluruh kekayaannya itu benar-benar membuat hatinya sakit kata naga merah nak, puaslah, ini adalah batu dao yang bahkan seorang suci pun mungkin tidak bisa mendapatkannya itu benar Lin Suan mengangguk jika dia meminta informasi lain, mungkin biayanya tidak akan terlalu mahal dan sepertinya, informasi ini berasal dari beberapa ratus tahun yang lalu benar-benar tidak yakin apakah dia akan menyimpannya di sana sepertinya dia membutuhkan sejumlah keberuntungan Lin Suan mengusap wajahnya dan melayang ke langit, meninggalkan Aula Kedelapan dia memutuskan untuk pergi ke planet Elven dan menyelidiki hutan Elven lagi pula, Wildwood planet terlalu jauh siapa yang tahu apa yang akan terjadi selama lima tahun tentu saja, naga merah juga menyarankan agar ada formasi susunan di antara dunia bintang jika dia mengaktifkan susunan teleportasi antar dunia semacam itu, konsumsinya akan sangat besar dengan kekayaan Lin Suan saat ini, dia mungkin tidak akan mampu membelinya segera, Lin Suan meninggalkan Aula Kedelapan dan bahkan meninggalkan Area 12 ketika dia keluar dan hendak pergi, dia bertemu dengan pria berpakaian ungu dari sebelumnya pria berpakaian ungu itu sepertinya merasakan tatapan Lin Suan dan menoleh tatapannya seperti pedang ungu yang sangat tajam, menyebabkan kekosongan bergetar orang ini sebenarnya mampu menahan tatapanku menarik, bibir Ziyu Hao melengkung menjadi senyuman jahat dia menatap Lin Suan dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi mata Lin Suan berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tapi dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dan niat membunuh yang menakutkan di tatapan pihak lain tampaknya pihak lain tidak mengembangkan teknik kultivasi yang benar dan berhubungan dengan kejahatan di luar, ada beberapa perahu roh yang tersembunyi di kehampaan jaring takasat mata terbentang dan menyelimuti semua orang yang lewat sepertinya sedang mencari sesuatu tiba-tiba, jantung mereka berdetak kencang di dalam perahu roh, beberapa pria berbaju putih berseru dan keluar di dalam perahu roh mereka, Lin Suan ditampilkan di layar cahaya formasi susunan orang-orang ini berasal dari klan Skyfin Lone Wolf Paman ke-6 belum kembali, jadi dia segera memberitahunya kemudian, dia akan memerintahkan dua perahu roh untuk mengejar bocah itu dia tidak boleh membiarkannya melarikan diri kali ini, dia akan menghancurkan tubuh dan jiwanya para ahli Heaven Fin Lone Wolf mengertakkan gigi segera, mereka mengirim pesan untuk memberitahu para ahli di planet Wolf Fang di saat yang sama, kedua perahu roh menyembunyikan aura mereka dan mengikuti secara diam-diam dari jauh setelah Lin Suan meninggalkan bintang langya, dia mengeluarkan perahu roh dan masuk bersama naga merah keduanya terbang dengan cepat dan menghilang sepenuhnya setelah terbang sekitar dua jam, Lin Suan mengerutkan kening saat pertama kali keluar, dia merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang hingga saat ini, perasaan tersebut semakin kuat dan kuat dia menghentikan perahu roh dan berbalik untuk melihat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, dan tanda emas berkedip dan melihat semuanya segera, dia melihat dua wadah roh mengikutinya secara diam-diam di kosmos di belakangnya saat ini, mereka juga berhenti di situ formasi susunan dua perahu roh diaktifkan dan menyembunyikan segalanya tetapi masih tidak bisa lepas dari mata ilahi rahasia surgawi beraninya kamu mengikutiku Anda tidak tahu apa itu kematian Lin Suan mencibir dia tahu tanpa berpikir bahwa mereka pasti berasal dari klan serigala penyendiri langit kalau begitu, dia hanya bisa mengirim mereka ke neraka mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menusuk tubuhnya bergoyang dan dia langsung meninggalkan perahu roh di dua perahu roh di belakang, anggota klan Skyfin Lone Wolf mengerutkan kening mengapa bocah itu berhenti? mungkinkah dia menemukan kita? tidak mungkin, kami sudah mengaktifkan formasi susunan bagaimana dia bisa menemukan kita? mungkin ada hal lain, tunggu sebentar lagi orang-orang di dua perahu roh berkomunikasi melalui formasi susunan mereka juga menghentikan dan mengaktifkan formasi susunan dengan lebih cemerlang menyembunyikannya lebih dalam lagi namun, di saat berikutnya mereka semua tercengang karena melihat sesosok tubuh bergegas keluar di depan mereka oh tidak, itu anak nakal itu mungkinkah mereka telah ditemukan? mereka panik saat ini, seseorang berteriak jadi bagaimana jika kita ketahuan? tembak dia orang-orang ini buru-buru menyuntikkan kristal ilahi ke dalam perahu roh krune berkedip satu demi satu membentuk dua pilar cahaya yang melesat ke depan dengan kecepatan tinggi kedua pilar cahaya itu seperti pelangi membawa aura yang mampu menghancurkan segalanya dalam sekejap, mereka menyelimuti Lin Suan Huff! seberapa kuat Lin Suan menghadapi dua serangan mengejutkan ini dia tidak menghindar sama sekali dia mengayungkan tinjunya dan menyerang ke depan dengan pecahan nomologis yang menakutkan ledakan api melonjak ke langit saat tinju itu menekan ke depan kekuatan mengerikan melesat ke langit menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar keduanya bertabrakan meletus dengan energi yang mengejutkan menerangi alam semesta yang gelap bocah itu benar-benar berani menghadapinya secara langsung apakah dia sedang mencari kematian? he he, kita bisa membunuhnya tanpa bantuan paman ke enam itu wajar sebelumnya, paman ke enam merasa tidak nyaman untuk pindah ke bintang langya kalau tidak, bagaimana anak nakal itu bisa bertahan sampai sekarang? di dalam perahu roh, orang-orang dari klan Skyfin Lone Wolf mencibir di bawah serangan ini, bahkan orang bijak setengah langkah pun tidak akan mampu bertahan pihak lain pasti sudah mati namun, senyuman mereka segera membeku, dan mata mereka dipenuhi ketakutan mereka melihat ke depan, tubuh mereka gemetar tanpa henti dalam cahaya energi di depan mereka, sesosok tubuh seperti dewa perang mengamuk dan menghancurkan semua cahaya kemudian, itu berubah menjadi cahaya abadi yang dengan cepat menyerbu ke arah mereka sialan, itu bocah itu tidak mungkin, bagaimana mungkin dia masih hidup bahkan orang bijak setengah langkah pun sudah mati fisik seperti apa yang dia miliki mungkinkah dia memiliki baju perang kelas atas? orang-orang ini berteriak ngeri cepat, tembak lagi mereka menembakkan empat sinar energi lagi yang melesat ke arah pihak lain seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia namun, fisik linsuan sangat kuat fragment nomologis beredar di sekujur tubuhnya dan tubuh sembilan yang ilahi miliknya terbakar seperti terik matahari linsuan menerobos semua serangan dan tiba di depan dua prahuroh ledakan, dia melontarkan pukulan dan menyerang ke depan dengan dentang, suara yang menggemparkan bumi terdengar seperti sepuluh ribu gemuruh guntur perahuroh itu bergetar tanpa henti dan tanda kepalan tangan muncul di sana itu sangat dalam dan hampir ditembus di dalam perahuroh, orang-orang dari klan Skyfin Lone Wolf sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar saat melihat pemandangan ini sial, siapa orang ini? seseorang harus tahu bahwa perahuroh mereka sangat kokoh, dan bahkan orang bijak setengah langkah pun tidak dapat memecahkannya namun kini, pukulan pihak lain hampir menembusnya mungkinkah anak ini telah melampaui setengah langkah bijak? sial, mereka tidak mungkin pasif jaraknya terlalu dekat sehingga perahuroh tidak mudah menyerang ayo cepat dan serang kami memiliki delapan orang di pihak kami saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa membunuh pihak lain anak ajaib itu mengertakkan gigi keajaiban ini juga merupakan orang bijak setengah langkah dia berkata, mari kita bergabung ada beberapa orang bijak setengah langkah di dua perahuroh yang lainnya juga hampir mencapai alam bijak setengah langkah mereka semua telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao selain itu mereka memiliki harta Dharma dan formasi susunan di tangan mereka jika mereka bergabung, mereka pasti bisa membunuh pihak lain 3240 membunuh dalam sekejap, orang-orang ini bergegas keluar 5 dari mereka dengan cepat menggabungkan formasi mereka untuk membentuk formasi iblis surgawi dan menyerang linsuan tiga orang lainnya adalah para biksu setengah langkah mereka memiliki fragmen nomologis yang menakutkan mereka sangat menakutkan, seperti raja iblis nak, pergilah ke neraka delapan dari mereka menyerang bersamaan dengan momentum yang menggemparkan mereka yakin bahwa mereka pasti bisa membunuh sein setengah langkah dalam sekejap sejujurnya, klan serigala penyendiri iblis surgawi sangat kuat dengan barisan mereka, belum lagi membunuh sein setengah langkah mereka bahkan bisa membunuh tiga orang suci setengah langkah tapi sekarang, sayangnya mereka bertemu linsuan linsuan membelah langit dengan pedangnya dan langsung menghancurkan semua serangan pada saat yang sama, kaki kirinya tersapu pecahan nomologis bumi seperti naga bumi, ia langsung menghancurkan kehampaan di depan, anggota klan serigala penyendiri iblis surgawi langsung diusir beberapa di antaranya patah di bagian pinggang selanjutnya berbagai fragmen nomologis menari-nari di udara, linsuan langsung mengalahkan orang-orang ini dengan kekuatannya yang kuat tidak, sialan, tidak mungkin bagaimana kamu bisa begitu kuat orang-orang dari klan serigala penyendiri iblis surgawi menjadi gila, pihak lain sebenarnya menggunakan beberapa fragmen nomologis ya Tuhan, bagaimana ini mungkin kita harus tahu bahwa kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu fragmen nomologis, paling banyak ada dua fragmen nomologis namun, pihak lain mengeluarkan empat atau lima fragmen nomologis berturut-turut mereka dipukuli hingga muntah darah tidak bagus, ahli dan ahli top, orang-orang ini menjadi gila dan buru-buru melarikan diri kembali ke perahuroh cepat pergi, pergi mereka ingin melarikan diri tapi bagaimana mereka bisa melarikan diri fragmen nomologis annihilation membentuk celah besar di depan mereka dan semua kekuatan lenyap linsuan memegang pedang nomologis dengan kedua tangannya salah satunya adalah pedang nomologis api dan yang lainnya adalah pedang nomologis logam dia melambaikan tangannya dan pedang ki tersapu segera, anggota klan serigala penyendiri iblis surgawi ini semuanya terbunuh tidak ketika linsuan membunuh anggota klan serigala penyendiri iblis surgawi yang terakhir raungan gila datang dari jauh kekosongan di sekitarnya terus pecah dan retakan besar jutaan mil muncul menyerbu menuju linsuan linsuan mendengus dingin dan dengan sapuan pedang panjangnya dia memotong retakannya dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan di kejauhan beberapa sosok terbang orang yang memimpin sangatlah kuat itu adalah paman ke enam dari heaven finlonewolf pria kurus itu begitu marah hingga paru-parunya mau meledak saat melihat pemandangan di hadapannya delapan jenius dari suku sky finlonewolf telah mati di tangan pihak lain ah aku akan mencabik cabikmu dia mengangkat kepalanya dan meraung auranya begitu kuat hingga bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan itu menutupi langit dan bumi dan langsung membentuk serigala perak raksasa yang menyerang linsuan ini adalah jenis kemampuan magis garis keturunan yang luar biasa membawa serta pecahan hukum perak surga yang melimpah menutupi langit dan bumi membunuh linsuan juga meraung sambil mengacungkan pedang nomologis emasnya itu seperti naga emas yang menari di langit saat dua bayangan besar berbenturan di alam semesta pemandangan yang dihasilkan sangat mengerikan untungnya ini bukanlah dunia astral melainkan alam semesta yang dingin tidak ada bangunan atau orang di sekitarnya kalau tidak semuanya mungkin akan berubah menjadi abu bocah sialan aku ingin kamu mati pria bernama paman ke-6 mengertakan gigi dan meraung linsuan mencibir jika anda ingin menyalahkan seseorang salahkan suku serigala penyendiri iblis surga anda memintanya dan harus mengejar saya semua ini pantas anda dapatkan bocah kamu terlalu sombong apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku di depannya ekspresi pria kurus itu terlihat garang kekuatan garis keturunannya dan pecahan hukum perak di tubuhnya menjadi semakin mengerikan pada titik ini dia telah sepenuhnya memutuskan untuk mencabik-cabik orang di depannya dia tidak akan menahan diri apakah begitu saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki suku serigala penyendiri iblis surga yang begitu sombong linsuan berkata dengan dingin dia memiliki enam jenis fragment hukum dan jiwa pedang naga kenapa dia takut pada pihak lain anda tidak tahu apa yang baik untuk anda saat aku menangkapmu nanti aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup saya akan menggunakan api neraka untuk memurnikan jiwa anda selama sepuluh ribu tahun aku akan membuatmu berharap kamu mati begitu dia selesai berbicara pria kurus itu berubah menjadi kilatan perak dan langsung menyerang linsuan ketika dia mendekati linsuan pecahan hukum perak meledak dari tubuh pria kurus itu dan berubah menjadi cakar serigala mereka padat dan menutupi langit menyelimuti linsuan mereka ingin mencabik-cabiknya ledakan linsuan mendengus dingin dan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi tubuhnya bersinar terang dengan tanda misterius yang berkedip-kedip dengan api yang mengerikan pada saat ini linsuan benar-benar seperti dewa perang yang menyala-nyala dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan pria kurus itu pada saat yang sama dia mengaktifkan pecahan hukum logam dan membentuk pedang hukum emas dia melambaikannya terus-menerus tidak hanya berisi kekuatan hukum emas tapi juga berisi kekuatan jiwa pedang naga ledakan cakar serigala iblis itu menghantam tubuh linsuan mengeluarkan suara nyaring dan meledak dengan ribuan sinar cahaya yang menerangi area tersebut kekosongan terus pecah tubuh linsuan bergetar dan bahkan mundur selangkah namun, tubuhnya tidak terbelah bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu pupil mata pria kurus itu menyusut tak percaya serangannya begitu kuat sehingga bahkan seorang setengah biksu biasa akan terkoyak-koyak bahkan jika mereka memiliki armor setengah sein mereka akan terluka dan mengeluarkan banyak darah bahkan organ dalam mereka akan hancur tapi sekarang tubuh pihak lain hanya bergoyang sedikit dan melarutkan kekuatan mengerikannya sungguh sulit dipercaya mungkinkah anak di depannya adalah ahli penempaan tubuh dia sangat terkejut pada saat yang sama, pedang hukum di tangan linsuan telah ditebas berdengung tidak baik, pria kurus bernama paman ke-6 dengan cepat mundur namun, dia masih terlambat satu langkah pedang ini menghancurkan semua cakar serigala iblis yang dia kirimkan bahkan ada bekas pedang di lengannya darah yang menembus jauh ke dalam tulangnya langsung mengalir keluar berengsek pria kurus itu sangat terkejut tidak hanya fisik pihak lain yang kuat, tetapi serangannya juga mengejutkan dia berasal dari klan Skyfin Lonewolf, monster kuno fisiknya sangat kuat, bahkan jika dia tidak mengenakan armor seorang setengah biksu biasa tidak akan bisa melukainya tapi sekarang, pihak lain telah melukainya dengan pedang ringan pria kurus itu tidak percaya ekspresinya muram saat dia dengan cepat mengedarkan kekuatan hukumnya mencoba menyembuhkan lukanya namun segera, dia mengerutkan kening dia tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya ada pedang tajam yang menusuk luka yang tidak bisa dihapus dalam waktu singkat sialan, segel pria kurus itu menggunakan pecahan hukum untuk segera menutup lukanya dan menghentikan pendarahan saat berikutnya dia mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain dengan cahaya tajam di matanya mata serigala langit sepasang mata hijau meledak dengan cahaya yang menusuk membentuk dua badai hijau yang menyapu ke depan ini adalah sejenis teknik mata tidak hanya dapat melukai tubuh tetapi juga dapat melukai jiwa dengan satu serangan, bisa menghancurkan jiwa seseorang berdengung dua badai hijau melewati api di tubuh linsuan dan sepertinya ingin merobek tubuh linsuan tubuh sembilan yang ilahi linsuan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi dia seperti dewa perang yang menyala-nyala, tak terhentikan dia juga membuka mata ilahi rahasia surgawinya tanda emas berputar dan membentuk dua berkas cahaya yang jatuh ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati